Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada ya Tak bosen-bosen saya selalu mendoakan agar teman-teman sehat, sejahtera, sukses dalam bidang apapun teman-teman Berjumpa kembali dengan Hans Toriel teman-teman Pada kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara ngecek, bagaimana cara mengetahui akun orang lain atau channel orang lain itu sudah monetisasi atau belum ya teman-teman Gunanya untuk apa, gunanya untuk memberikan gambaran kepada kita terhadap suatu channel ya teman-teman Karena banyak sekali konten yang sifatnya abu-abu teman-teman Sebuah konten ini bisa dimonet apa tidak sih Nah itu kita tidak mungkin kan bertanya langsung kepada pemilik channel Nah caranya adalah dengan pola yang akan saya sampaikan ini Nah contohnya begini teman-teman Ada sebuah channel yang melakukan cover lagu Dengan subscribernya mencapai 3 juta Viewer juga sangat besar Nah kita bisa mengetahui ini sebenarnya lolos tidak monetisasi gitu teman-teman Kalau bisa lolos ya kita bisa juga mencontoh Kalau enggak ya kita harus hati-hati waspada terhadap copyright Anak cipta terhadap lagu seseorang gitu teman-teman Atau bisa jadi itu channel berisi tentang misalkan video-video lucu Dengan subscriber misalkan 1 juta Nah ternyata video-video itu diambil dari katakanlah dari sumber tertentu Nah kita kan penasaran dia bisa monet apa enggak sih gitu Nah kalau dia bisa monet berarti kita bisa juga misalnya menjadikan channel itu sebagai ide buat kita Kira-kira seperti itu teman-teman Contoh yang lainnya Ada sebuah channel yang berisi tentang kutipan-kutipan Kutipan-kutipan yang menampilkan foto dari seseorang Kemudian kita kutip tulisannya atau quote kira-kira Nah itu lolos enggak sih monetisasi Karena dia subscribernya misalkan sudah sampai 5 juta Kemudian viewernya juga sangat besar atau view-nya sangat besar Nah itu ternyata dia lolos Nah itu bisa menjadi motivasi buat kita Oh kita juga bisa seperti dia Dengan modifikasi tentunya tidak copy paste tidak copycat Jadi kita harus kreatif lebih baik dari channel yang sudah ada Harapannya begitu teman-teman Nah untuk bisa ngecek sebuah channel itu sudah monetisasi atau belum Saya menggunakan laptop atau PC ya teman-teman Karena kebetulan saya mencoba menggunakan HP itu belum bisa Atau smartphone itu belum bisa teman-teman Nah dari layar komputer kita cari Google atau Firefox atau Safari atau apapun Kalau misalkan Apple mungkin berbeda itu untuk mesin pencarian ya teman-teman Kita ketik YouTube teman-teman Atau kalau yang sudah sering menggunakan YouTube mungkin sudah muncul di beranda awal dari laptop kita atau di monitor kita Kita tinggal ketik YouTube teman-teman Atau kita klik YouTube Nah dari sini kita ketik channel atau musisi atau siapapun yang ingin kita cek ya teman-teman Dalam hal ini kita harus dicoba satu Iwan Fales ya teman-teman Musisi senior, musisi kawakan, musisi yang diakui di seluruh Indonesia Nah kita ingin tahu channel dia, akun dia itu seperti apa Nah kita ketik Iwan Fales ofisial ya teman-teman Setelah kita ketik Iwan Fales ofisial kemudian kita klik Hasilnya seperti ini teman-teman Langsung ke berandanya Iwan Fales Keberandanya channel Iwan Fales Kemudian dia terlihat ada subscribernya 209.000 Kita klik sebelah kanan mouse teman-teman Kita klik boleh di posisi nomor 1 ini 2 boleh 3 boleh, dimana-mana boleh Yang penting masih di areanya layar ini Setelah di klik kanan Kemudian kita geser ke bawah Ada view page source ya teman-teman Yang bagian bawah itu yang saya kasih Mouse hitam itu ya View page source Kemudian kita klik disitu teman-teman Nah begitu di klik itu akan muncul bahasa komputer seperti ini teman-teman Bahasa asli atau pemukraman Nah namun kita enggak membutuhkan apa arti dari bahasa ini enggak teman-teman Itu biarkan abaikan itu Kita hanya ingin mencari kata kunci monetisasi Nah disini kita tekan keyboard dengan ctrl plus F Nah setelah itu ketik monetisasi teman-teman Nah kalau berbahasa Indonesia monetisasi Kalau bahasa Inggris monetisasi Kita ketik yang aman saja teman-teman Monet Kita ketik monet Nah setelah kita ketik monet Kita searching Hasilnya seperti ini teman-teman Monetisasinya true atau value-nya true Ini saya perbesar ya teman-teman Nah saya perbesar seperti ini biar terbaca Jadi Iwan Fales punya channel ofisial dan sudah dimonetisasi dan true Artinya valid itu teman-teman Kemudian kita kembali ke pencarian awal teman-teman Kita enggak menggunakan kata ofisial tapi Iwan Fales saja Kita coba searching teman-teman Nah setelah di searching Muncul tuh teman-teman paling awal itu atau paling atas tuh Ada sebuah akun dengan 40 juta penonton Atau 40 juta kali ditonton Namanya monitor lizard Kita coba ketik atau kita coba klik monitor lizard ini ya teman-teman Bukan di videonya ya teman-teman Tapi di nama channelnya nama akunnya Nah kita klik Kemudian muncul seperti ini teman-teman Sama seperti tadi Mouse di klik kanan Kemudian kita geser ke bawah Ada view page source itu teman-teman Dari situ kita klik dan akan muncul seperti ini Sama seperti yang awal tadi Tekan ctrl plus F Nah kemudian akan muncul seperti ini Dan kita ketik find monet teman-teman Kita klik monetisasi Hasilnya seperti ini teman-teman Ini biar terbaca ya Biar terbaca Nah ini monetisasinya Fals Jadi Tidak valid Atau tidak lolos Atau tidak Dimonetisasi teman-teman Karena Channel ini hanya mengupload lagu-lagunya Iwan Fals Apa adanya mungkin seperti itu Ya tentu tidak Bisa lolos gitu teman-teman Nah kita Uji coba yang kedua teman-teman Dewa 19 ya Kita coba ketik disini Dewa 19 ofisial teman-teman Kita ketik Dewa 19 ofisial Kita searching Kemudian Hasil pencariannya seperti ini teman-teman Langsung ke Berandanya dewa Kita seperti pertama tadi teman-teman Kita klik mouse kanan Kita Geser ke bawah Ada view page source Kemudian disitu akan Muncul Bahasa komputer Seperti ini Kita klik Control Plus F Dan kita ketik Monetisasi Setelah kita ketik Monetisasi Akan muncul Seperti ini teman-teman Monetisasinya True Atau value nya True Artinya ini Valid resmi Karena punya Dewa 19 yang asli kan Kita kembali ke pencarian awal Teman-teman Tidak usah pakai ofisial Kita langsung ke atas Dewa 19 Kita ketik Kita searching Kemudian hasilnya Seperti ini teman-teman Nah itu Secara acak Kita coba yang paling atas Ya teman-teman Diklik di Nama channelnya MP3 Gallery Teman-teman Kita klik MP3 Gallery Ya teman-teman Nah Muncul teman-teman 1,9 juta Subscriber Teman-teman Luar biasa itu teman-teman Kalau itu lolos Monetisasi Bayangkan teman-teman Pendapatan dari channel ini 1,9 juta Subscriber Teman-teman Nah kita klik Sebelah kanan Mouse Kemudian kita geser ke bawah Teman-teman ya View page source Kemudian akan muncul Seperti ini Bahasa komputer lagi Teman-teman Kita control Find Setelah Control Find Dan diketik Monet Atau monetisasi Muncul Seperti ini Teman-teman Akan ketemu Informasi Bahwa Monetisasinya Fals Atau tidak Dimonetisasi Itu teman-teman Jadi Sebuah akun Dengan 1,95 juta Subscriber Pun Belum tentu Lolos Monetisasi Teman-teman Nah ini sangat berbesar ya teman-teman Untuk melihat lebih jelas tulisannya Seperti apa Value-nya Fals ya teman-teman Tidak lolos Monetisasi Atau tidak Dimonetisasi Bisa juga Kemudian Uji coba yang ketiga teman-teman Abit GAD Kita ketik di pencarian Abit GAD Oficial Kemudian Kita klik Setelah kita klik Langsung ke Menu seperti ini teman-teman Abit GAD Subscribernya 236.000 Teman-teman Kita klik kanan Kemudian Kita cari View Page Source Teman-teman Kita Klik disitu Dan muncul Seperti ini Monetisasi True Atau Value-nya True Karena memang Oficial ya teman-teman Channelnya Asli dari Si Abit GAD Ini saya berbesar Teman-teman Value-nya True Kemudian Kalau kita cari Abit GAD Saja Akan muncul Pencariannya Seperti ini teman-teman Yang atas 3 juta Kali ditonton Yang bawahnya 9,2 juta Ditonton Saya coba Penasaran yang kedua Ya teman-teman Yang Abdul Aziz Saya coba Klik Channelnya Abdul Aziz Nah Abdul Aziz Ini juga Lumayan Teman-teman Subscribernya 72,6 ribu Teman-teman Nah Kita Klik Mau sebelah kanan Kemudian View Page source Teman-teman Hasilnya Seperti ini Kita Kembali Cari Dengan Control Find Teman-teman Setelah Kita Control Find Kita Klik Monetisasi Atau Monet Saja Hasilnya Seperti ini False Teman-teman Artinya Ini tidak Lolos Monetisasi Atau Bisa Juga Tidak Dimonetisasi Karena Mungkin Yakin Bahwa Tidak Akan Bisa Lolos Karena Cuma Mengupload Lagunya Orang Itu Itu Teman-teman Saya Perbesar Ya Teman-teman Ini False Jadi Tidak Bisa Dimonetisasi Demikian Saja Teman-teman Tutorial Singkat Mengenai Bagaimana Cara Melihat Status Monetisasi Dari Akun Orang Lain Atau Akun Di Luar Kita Ya Teman-teman Mudah-mudahan Tutorial Singkat Ini Memberi Manfaat Buat Teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak